Intro Ya hallo guys, hari ini gue mau nge-review mouse dari Armageddon Yaitu Textron Scorpion 7 Sebelum video ini, gue mau berterima kasih kepada Armageddon yang sedang menyirim mouse ini ke gue Tapi seperti biasa, semua opini di video ini adalah opini gue sendiri dan mereka gak punya kendali apapun di video ini Pertama, memulai dari unboxingnya ada mouse-nya, included mousepad-nya, extra mouse cage, dan beberapa dokumen Mantap sih dikasih mouse cage extra, biar nanti kalau yang terpasang sudah wear out, kita ada penggantinya Sebelum ngebahas mouse-nya, gue mau ngebahas mousepad included-nya dulu Ukuran mousepad-nya 19x23 cm, bahannya seperti mousepad generic lain dan dia gak ada stitching di pinggirannya Mouse-nya mempunyai bentuk yang mirip Razer Viper, tapi hump di belakangnya lebih tinggi dan lebih ke belakang Untuk ukuran mouse-nya, dia 124x63 mm, dengan poin tertinggi 41 mm Berat mouse-nya 135 gram dengan kabel-nya, dan 110 gram tanpa kabel-nya Untuk build quality udah solid banget, tapi ya emang harusnya solid ya, karena berat banget ya Terus, clicks-nya dia udah minim pre- dan post-travelnya, tetapi side-to-side wobblenya masih lumayan parah As expected lah, di harga segini build quality clicks-nya masih kurang ya Side button-nya lumayan parah pre-travelnya dan berasa mushy, untuk DPI button juga lumayan parah pre- dan post-travelnya Untuk suara clicks-nya bisa didengar dari soundtest ini ya Tekstur mouse-nya semi-doff untuk clicks dan back cover-nya Tetapi untuk button yang berwarna kuning, dia surface-nya glossy kayak bekas di spray painting gitu Di website-nya sih katanya surface-nya UV print, jadi kemungkinan itu printing di clicks-nya itu UV printed Kabelnya braided dan masih sangat stiff Di tengah kabelnya udah ada fair ride, dan ujung kabelnya pake USB type-A Panjang kabelnya 170 cm Mouse skagenya mempunyai ketebalan 0.4 mm, dan bentuknya gak standar Karena bentuknya gak standar, mereka juga udah include skates penggantinya untuk pengguna yang menggunakan mouse ini sampai skatesnya nipis atau rusak Kalau misalnya mereka gak ngasih penggantinya, kita perlu amplas bottom case-nya sampai rata baru kita pake skates untuk mouse lain ya Untuk disassembly mouse-nya, pertama kita perlu melepas 2 skates-nya Terus di bawah mouse-skate itu ada 4 mode yang perlu dilepas Setelah ini top case-nya bisa diangkat bareng dengan clicks-nya Di bawah top case ada PCB-nya, dan disini kita bisa liat switch yang digunakan untuk main clicks-nya Yaitu Huano White Dot Black Shell Terus untuk scroll wheel dan DPI button-nya, dia menggunakan switch yang dilabel sebagai 2DNR Green Dot Black Shell Switch Untuk side button-nya, dia pake momentary switch yang sudah sering kita liat digunakan di side click mouse Yang agak aneh itu di PCB-nya ada 1 slot switch yang gak disolder, yaitu yang buat DPI button-nya Sensor-nya menggunakan Instant A82F 2114-C314 Gue gak nemu info tentang sensor ini online, jadi spek-nya gue ambil langsung dari website-nya Armageddon saja ya Spek sensor-nya sih lebih baik dibanding mouse lain di kisaran harga yang sama Mainly di polling rate-nya yang 500Hz, dibanding mouse lain yang juga di kisaran harga segini Biasanya polling rate-nya itu masih 125Hz Yang agak mengkhawatirkan itu spek 15g acceleration-nya Jadi misalnya kalau kalian flick terlalu keras atau cepet Kemungkinan mouse-nya bakal gak register atau skipping inputs-nya Yang aneh banget itu di dalam mouse-nya ada pemberat dengan berat 29 gram Ini sangat membingungkan, karena sedangkan brand lain membuat mouse yang seenteng mungkin Armageddon menambah berat ke mouse-nya ya Untuk konektor kabel di PCB-nya dia juga langsung solder Gak pake konektor, jadi mungkin kalau nanti kalian mau ganti kabel Kalian harus solder satu-satu kabelnya Untuk software-nya sayangnya gak berfungsi di PC gue Udah gue coba reinstall, dan coba di PC lain masih gak bisa Yang lumayan menarik itu pas gue cek Tokpad page-nya Ternyata dia bisa request ada text and grief ke belakang mouse-nya Up to 7 characters di atas logonya Yaudah terakhir gue mau kasih final opinion gue ya Untuk mouse ini, harga yang paling rendah yang gue bisa temukan itu Rp109.000 Jadi kalau dibandingin dengan mouse Rp100.000-an lain Dia itu sebenernya spek sensor-nya udah lebih tinggi Tapi kalau kalian beli langsung dari official store-nya Armageddon Dia Rp150.000-an Bedanya itu kalau kalian beli langsung dari tokonya Armageddon Kalian bisa request text yang di engrave di belakang mouse-nya Yang tadi gue bilang up to 7 characters itu Gue rasa kalau di Rp150.000 sih agak kurang worth it ya Karena nanggung ke mouse Rp200.000-an Tapi kalau kalian beli yang Rp100.000-an mouse ini Yang tanpa engraving di belakangnya Itu sih masih bisa dibilang worth it Karena sensor-nya lebih bagus daripada mouse Rp100.000-an lain Walaupun ya di dalamnya dikasih pemberat agak aneh emang Tapi kalau kalian oke dengan berat dan bentuknya Ini mouse bisa cocok untuk kalian Terus kalau emang budget kalian pas-pasan Rp110.000 gitu Mouse ini sih masih lumayan speknya Karena ya kayak tadi gue bilang sensor-nya itu lumayan bagus dibanding mouse lain yang Rp100.000 Tetapi untuk competitive gaming Masih kurang rekomen Karena bakal sangat terasa downfall di sensor-nya Yang masih 15 gram acceleration Terus kabelnya juga sangat kaku Jadi gue rekomen naikin budget kalian Kalau kalian mau pake buat competitive play Untuk gue pribadi Mouse ini kurang usable Karena playstyle gue kan ngeflick-ngeflick Dan pasti kalau gue ngeflick terlalu keras itu Dia skipping inputnya Jadi untuk gue masih kurang ya mouse ini Tapi kalau emang terpaksa pake mouse yang Rp110.000 gitu Kayaknya dari kebanyakan mouse Rp100.000-an Ini sensor-nya yang paling tinggi speknya Tapi balik lagi ke sensor-nya itu Gue kan gak bisa nemuin spek yang pastinya online Gue harus percaya lah Armageddon bilang speknya seberapa Ya segitu Terus kalau kalian jadi beli mouse ini Gue sangat rekomen untuk keluarin pemberatnya Karena di opini gue itu unnecessary banget Dan bakal lebih nyaman kalau gak pake pemberat itu Yaudah ini akhir videonya guys Jangan lupa like, subscribe, dan hit tombol bell Biar gak ketinggalan Kalau ada pertanyaan bisa join group discord kami Link di description tinggal join dan accept raturannya Gue juga streaming game di twitch at reintalai Jadi kalau ada pertanyaan tinggal mampir ya Thank you udah nonton review video gue And see you in the next video Bye 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 Terima kasih.